Halo sahabat taksaka bonsai, sahabat pengobis bonsai di seluruh Nusantara berjumpa kembali di video taksaka bonsai pada kesempatan sore hari kali ini cuaca sedang mendung tetapi ada cahaya ya sahabatku ya, untungnya tidak hujan jadi hari ini sore ini sambil kita ngopi sorry sahabatku ngopi sambil kita utak-atik sebuah bahan loa ini sahabat ya, jadi bahan loa berbentuk apa ya, random ini bahan loa random yang saya dapat di pinggir kali ya sahabatku ya, maksudnya random disini artinya gaya-gaya ini ya seperti ini ya, kita coba saja untuk bentuk sesuai dengan bentuk utama yang kita temukan di alam sekenanya ya, seindah yang kita mampu ya sahabatku ya, kira-kira bagaimana bentuknya, ini saya konsepkan seperti ini ya rencana saya, apa namanya, bentuk air terjun seperti ini, dengan ada perakaran yang saya expose ya di bagian pangkalnya ini ya ini akarnya saya expose tetapi sepertinya ini kurang sehat ya untuk keadaan akarnya ada yang kering juga nih, hanya beberapa yang tampak masih sehat, nanti kita seleksi juga ini untuk akar-akar kering ini ya nah sekarang rencana saya akan lanjutkan untuk pembentukan apa ya, lanjutan gerak di bagian mahkota ya mungkin ya ini saya gunakan nanti untuk terusan mahkota ya, saya coba bentuk, saya coba kawat dan disini juga ada apa namanya kecabangan yang mati ya, ini karena saya letakkan sembarang dan tidak terawat ya tapi untungnya masih hidup ini, karena musim hujan jadi air cukup banyak tersedia tapi memang medianya terakhir sudah cukup lama ya, ini sepertinya harus diganti juga nanti medianya kemudian saya akan menyesuaikan juga untuk terusan di selentingnya atau air terjunnya ini ya ini ada dua percabangan disini, sepertinya kurang enak ya di bagian ini ya terusannya terlalu lurus ya, mungkin saya akan potong, saya potong di bagian sini ya kemudian saya gunakan yang ini nanti untuk terusan air terjunnya atau selentingnya ya sahabatku ya oke saya langsung mulai saja sahabatku ya, sambil kita ngopi ya saya mulai dulu dari pembuangan batang atau percabangan yang rencana pertama saya gunakan untuk selentingnya ini ya, mudah-mudahan terlihat ya nah disini kita potong ya sahabatku ya saya rencana gunakan yang ini saja nanti tetapi di bagian sini ada akar seperti ini yang saya jelitkan di bagian batang utamanya ini tidak ikut saya potong sahabatku ya sementara untuk mensupply mungkin bagian disini ya kita buang yang ini sahabatku saya buang yang bagian ini ya kita potong dulu untuk belajar bonsai sendiri saya apa namanya mencoba memanfaatkan bahan-bahan dari alam yang memang bentuk dasarnya sudah terbentuk di lingkungan tersebut ya untuk sekedar mengasah apa namanya imajinasi bagaimana kita menentukan bentuk dari bahan yang baku ya agar kira-kira cukup enak untuk dijadikan bonsai ke depan ya nah jadi seperti ini sudah saya potong sahabatku ya ini sudah saya potong kemudian di bagian belakang sini ini masih belum pasti saya nih mau digunakan atau tidak ya memang keadaannya kurang subur ya nanti saya ganti media nah kemudian selanjutnya kita akan atau saya akan lakukan wiring ulang ya di bagian ini ini masih perlu pengelosan ya sementara yang paling sehat ini di bagian sini ya yang saya akan lakukan wiring juga untuk meneruskan gerak dari batang utama ke bah kota ya oke kita wiring sahabatku ya oke sahabatku saya akan lakukan wiring dari sini ya untuk apa namanya terusan slantingnya dulu saya potong beberapa anak cabangnya ya ini kurang sehat juga yang di bawah ini ya mungkin ada baiknya kita buang juga agar fokus pembesaran dulu nanti kita press sahabatku ya saya gunakan satu saja dulu ini kita coba wiring ya untuk bahan ini sudah cukup lama ya saya dongkel di alam dari pinggir kali sudah sempat saya bagikan juga beberapa kali ya mungkin dua kali di video sebelumnya sahabat bisa simak untuk bahan loa ini saya juluki atau saya namai loa squid ya sahabatku ya jadi sahabatku bisa simak di video sebelumnya jadi dalam proses belajar bonsai ini saya tetap yang selainnya mengupdate perubahan-perubahan terhadap bahan-bahan belajar yang saya miliki kecuali yang mati sahabatku ya kalau yang mati itu tidak saya update lagi ya karena cukup banyak juga yang mati ya selama proses belajar itu tentunya tidak semua bahan yang saya kerjakan atau saya miliki itu hidup sahabatku ya bukan ada yang sudah apa namanya ya sudah saya rawat dan gadang-gadang untuk jadi sekedar hiasan rumah itu malah mati sahabatku ya tapi tidak apa-apa dalam proses tidak pentu ya menurut saya untuk kecepatan ya ya kita santai selalu sambil menikmati proses terus kita mainkan imajinasi kalau memang perlu dirubah seperti ini ya kelihatan kurang cocok atau sesuai kita ubah lagi ya oh patah ini dan lukur hasil saya tekuk barusan tapi tidak apa-apa sahabatku ya nah ini untuk batang slantingnya sudah seperti demikian sahabatku sementara ya nah untuk selanjutnya ini saya wiring yang di atas sahabatku ya saya lanjutkan dulu sahabatku ya untuk kebentukan titik jatuh untuk mahkotanya ya terusan mahkotanya selamat menikmati 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 ini tadi sedikit agak robek juga ya untuk loa biasanya kalau seperti ini agak mudah patah dan 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 apa namanya udah robek itu biasanya airnya kekurang ya sahabatku atau kurang subur ya biasanya kalau subur dia agak lentur ya untuk kulitnya itu ini mungkin karena memang medianya kurang subur ini sahabatku ya nanti kita ganti saja ini karena sudah sore ya saya hanya untuk berbagi saja kegiatan sore hari ini nah jadi seperti ini sahabatku untuk hasilnya cukup sekian sementara mudah-mudahan berkenan ya nanti disini untuk mahkota kemudian disini untuk lengan di mahkota ya ke sebuah kanopi mungkin namanya dan ini untuk semislentingnya ya ini sepertinya masuknya semislenting sahabatku karena tidak terlalu terjun ya ke bawah Oke dan untuk di bagian akarnya ini saya akan buang juga beberapa akar-akar yang kering ya karena ini saya expose ini seharusnya kita bungkus sahabatku ya kita bungkus dulu mungkin dengan teknik mumifikasi yang pernah saya bagikan juga ya agar tetap lembab ini karena tidak kita bungkus ya jadi akar-akar kecil yang serabut itu kering ya kita buang saja kita ambil yang utama saja sahabatku ya mudah-mudahan ini nanti bisa lebih besar lagi untuk akarnya harapannya ini sudah serabut ter 시작 sehingga karena kering ya hai 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 Teddy Oke, jadi cukup sahabatku ya Untuk kegiatan saya sore hari ini Membagikan dokumentasi sedikit Mengenai perawatan bahan bonsai loa squid saya ini Mudah-mudahan berkenan dan juga bermanfaat Buat sahabat penghobi semua Pertama sahabat penghobi yang baru mulai mengenal belajar bonsai ya Seperti saya, kita sama-sama belajar Kita belajar sama-sama sahabatku ya Istilahnya tidak berpatokan dulu dengan gaya-gaya tertentu ya Saya coba-coba saja ini Mudah-mudahan cukup baik hasilnya Sekedar untuk bisa dipajang di rumah, teman, pisuri sahabatku Jadi demikian saya tutup untuk video kali ini sahabat Sampai jumpa lagi di video berikutnya di taksaka bonsai Dan saya mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam video-video yang taksaka bonsai bagikan Sekedar berbagi proses belajar bonsai Nanti untuk ke depan bisa lebih baik lagi ya Jadi Buat sahabat semua tetap semangat berkarya Tetap semangat belajar Agar menghasilkan Apa namanya Kreatifitas sendiri-sendiri Sesuai dengan Imajinasi yang sahabat miliki Saya ikhlas mohon pamit untuk diri Salam berkarya Salam semangat Salam sanhobi Salam taksaka bonsai Salam semangat 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 Salam semangat